Intro Halo, halo, Wong Roki Kita lanjutkan ngobrol hari ini dan kita akan ngobrolin soal kanjuruan ya karena besok itu rencananya akan ada muncul rasa besar-besaran oleh Arimania itu di Polres ya di Polres Malangkota ini berkaitan dengan pernyataan dari Adi Armando ya yang dia terkesan membela polisi dan kemudian menilai bahwa ini kesalahan terjadi dilakukan oleh para Arimania, supporter Arimania padahal semua investigasi dan hasil-hasil investigasi sekarang juga menunjukkan baik dari kontras, maupun ponesam dan sebagainya memang jadi penyebab kematian itu bukan karena supporter tapi karena tembakan gas air mati yang diterima oleh kepolisian ya itu poin kita selalu rasa keadilan rakyat itu gak bisa dimanipulasi tuh karena ada core self inti dari diri kita yang tanpa teori, tanpa data tahu bahwa ada yang gak benar disitu kan dan mata hati yang kita sebut sesuara batin itu yang sekarang terkumpul atau terakumulasi pada supporter Arimania tuh dan akumulasinya terjadi karena diskursusnya makin lama makin memihak polisi kan itu yang saya bisa saya baca disitu kan mulai dari soal penghilangan barang video segala macam lalu beberapa tokoh bicara terlalu normatif takut untuk menuntut jadi segala hal itu mesti dibaca dengan baik oleh Pak Presiden bahwa ada rasa harga diri yang dilecehkan dalam peristiwa itu seolah-olah karena mental arema itu brutal maka itu artinya arema yang bisa lain supporter yang lain juga merasa loh kan biasa aja tuh kalau kejadian ini kan bukan sekali aja tuh tawuran bahkan tapi tidak ada sesuatu yang menyebabkan kematian masal karena kesalahan menggunakan alat-alat kekerasan kan itu intinya kan lalu tiba-tiba Presiden Jokowi bilang oh ya itu biasa aja tuh itu gak terlalu sebagai peristiwa gak dianggap sebagai sesuatu yang menegangkan karena FIFA udah memberisinya gak akan ada sanksi tuh jadi seolah-olah publik internasional itu cuma dibaca melalui release FIFA kan gak begitu kan publik dunia itu marah dan FIFA itu belum melakukan investigasi FIFA mungkin cuma bahasa-bahasa oke kami akan pertimbangkan itu tapi bukan keputusan FIFA untuk tidak menghukum Indonesia karena ada tim hukumnya yang mesti putusin atau apa namanya oversight komite dari FIFA tapi keburu diucapkan disitu lalu Presiden Jokowi dengan kebira juga memberitakan itu itu juga buruk kan mestinya Presiden Jokowi berempati dulu pada tuntutan arema jadi seolah-olah kalau FIFA udah bilang gak akan ada sanksi maka FIFA bilang bahwa itu gak ada kejahatan disitu kan gak ada kekerasan ya Erick Thohir juga berlebihan itu seolah-olah bisa jadi duta duta supporter untuk pergi pada FIFA untuk nego kan dianggap Erick Thohir juga lakukan nego disitu kan dan FIFA juga mungkin menganggap ya itu gak begitu poin kita tuh bahkan terjemahannya keliru itu Warren itu bukan gak ada justru itu yang yang memungkinkan terjadi pengusutan kan kata-kata Warren kata-kata bahasa Inggris yang diterjemahkan bahwa FIFA tidak akan menghukum loh bukan itu pengertiannya kalimat dalam bahasa Inggris jadi seolah-olah FIFA itu dimanfaatkan oleh negara untuk memberitahu bahwa tidak ada kejahatan masal disitu tidak ada kriminal padahal supporter dunia melihat itu ada kriminal FIFA pasti juga sedang melakukan penelitian nah keburu presiden mengatakan bahwa FIFA itu pro pada pemerintah kira-kira begitu saya sebut kira-kira begitu karena itu yang ditangkap oleh Arema dan teman-teman supporter kok negara berpihak ya gak berpihak kepada korban kan itu soalnya dan ini solidaritas terbentuk yang mereka sebut malang satu jiwa ya solidaritas malang satu jiwa itu kan jadi artinya ini bisa menjadi semacam simbol perlawanan satu penyatuan mereka disatukan dalam duka itu kan teman Arema disana support malang itu kan sangat berduka jadi duka itu menyatukan mereka dan kedua juga mereka merasa loh gue sudah jadi korban gue mau mengekspresikan kemarin kita karena karena jadi korban tapi kemudian mereka merasa diintimidasi gitu banyak yang merasa diintimidasi di laporan-laporan Bung Roki ketika mereka memasuki nah itu juga padahal Arema ini kalau dibandingkan dengan militer itu bahkan mungkin esprit de corpsnya itu lebih kuat karena fanatisme di dalam dalam siapa bola itu gak bisa disokok oleh apapun bahkan oleh data gak bisa oleh uang gak bisa karena attachment batin itu attachment jiwa itu melekat dan udah jadi semacam agama kedua itu soal supporter bola itu yang gak dipahami oleh pemerintah jadi sekali ada sinyal ketidakadilan itu satu jiwa malang itu akan bersatu dengan satu jiwa supporter Indonesia karena kejujuran di dalam sepak bola dituntut oleh pemerintah sementara pemerintah kelihatannya tidak jujur untuk secara eksplisit mengatakan bahwa ada kriminalitas disitu jadi ini intinya orang mulai kesakusup nyari sudut pandang mengumpulkan videos dan videos itu kemudian diancam ditekan tekan oleh aparat padahal mungkin sekali videos itu udah ada di TNI justru lebih dulu udah dapat TNI daripada Polri kan jadi bagian ini yang akan memberantakan keakrapan kita sebetulnya menghadiri tahun-tahun itu ini sebetulnya kan udah berapa lama lagi udah satu minggu lebih Presiden Jokowi gak kasih statement kan mestinya Jokowi kasih statement Dukacita dulu itu lalu minta maaf tapi kan nunggu negosiasi macam-macam soal negosiasi dengan FIFA kan itu juga buruk kalau dianggap kita belum selesai kok di Malang kenapa kalian udah negosiasi dengan FIFA itu jadi psikologi penyelesaian konflik itu gak dipahami oleh timnya kalau katakanlah FIFA yang seperti itu saya juga diinformasikan baru teman-teman tapi jangan salah ya FIFA ini juga banyak sekali skandal biasa suap-menyuap di dalam di FIFA itu bisa terjadi dan bisa juga terjadi hal yang sama dalam kasus ini juga banyak juga yang mengingatkan soal itu itu yang saya pikirkan kan orang merasa kok eritohir yang kesana eritohir itu simbol uang kan gampangnya begitu orang merasa jadi jangan-jangan FIFA ya dulu aja bisa disokok kenapa sekarang gak bisa disokok jadi kecurigaan itu berlapis-lapis karena manajemen penyelesaiannya itu yang tergesa-gesa dan seolah-olah ingin dapat solusi cepat-cepat dan ya batin yang luka itu gak bisa disulap dengan headline doang itu gampangnya begitu kan dan bayangkan misalnya ada WA group diantara supporter yang makin lama makin tinggi tahunnya tuh nadanya tuntutannya makin tinggi tuh Kapol dalamnya Kapol yang lama-lama presiden pada saat yang sama buru juga lagi naikkan tuntutan mulai dari UPA Omnibus Law lama-lama presiden yang jadi sasaran itu demikian juga elemen-elemen masyarakat lain yang berupaya untuk cari celah supaya ketegangan politik ini diledakkan kan itu soalnya kan jadi sayang sekali kalau istana gak punya manajemen pusat pusat krisis untuk memanage keadaan masyarakat dan jangan anggap bahwa ini cuman soal ekspresi dari bonek sorry arema tapi juga ini ekspresi sosial karena kesulitan ekonomi itu itu satu paket ya 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 dan dan mereka lupa gitu ya bahwa yang mereka kendalikan itu ada headline media-media di dalam negeri dan tetap tetap saja media-media di dalam negeri juga tetap tapi yang mereka lupa bahwa media-media internasional itu sudah bersuara lain gitu jadi salah kalau mereka beranggapan bahwa dengan bisa mengendalikan sifat jadi mereka anggap itu persoalannya selesai ya itu orang membaca kok ini sinyalnya seolah-olah media mainstream itu sudah ada operatornya di belakang itu ngasih kesan ya gak segitu keadaan tetapi potongan-potongan video itu bisa dianalisis dengan bagus dan dibikin modeling untuk tahu bahwa ini adalah kesalahan prosedur ini adalah kekerasan aparat itu soal-soal itu karena itu kemudian LSM lakukan investigasi nah hasil investigasi LSM itu pertama-tama akan diakses oleh media asing Komnasam Kontras Lokatar segala macam jadi poin kita selalu pemerintah seolah-olah menganggap ini jaman George Orwell ya ya jadi kontrol semua big brother gitu ya yang gak ada Orwellian jurnalisme itu udah gak ada Orwellian politik gak mungkin karena terbuka akses semua orang untuk ngirim video ke siapapun dan itu pasti jadi viral ya ya dan ini saya juga membaca ini ternyata tim gabungan independen pencari fakta itu salah satunya yang disini dikutip ini Nugro Ostiawan yang dianggap bahwa ini salah satu satu ekspert di Indonesia berkaitan dengan keselamatan pertandingan ini yang tapi sekarang tidak di PSSI lagi dia menyatakan mereka berhasil sudah melihat CCTV di stadion dan memang dia terlihat disitu bahwa penyebab banyaknya kematian itu ya karena orang menghindari gas air mata dan kemudian berdesak-desakkan di pintu 13 itu kata dia pintu tidak tertutup tapi pintunya kecil sekali jadi orang tidak bisa bisa leluasa masuk dan akhirnya numpuk disitu itu hasil dari sementara tim gabungan independen pencari fakta itu ya itu yang terlihat dan itu yang jadi namanya prima faci sesat yang yang lebih dahulu terungkap bahwa kan orang lihat dengan dengan sempurna itu alur jalur gas air mata itu melengkung ke arah mana itu dan tiba-tiba asapnya muncul semua orang yang ada di panggung itu tidak menyangka bahwa mereka akan kena gas air mata yang mungkin kalau mereka tenang yaudah itu ambil masker aja tapi kan ini pertama kali mereka merasa kok ada gas air mata itu juga udah menimbulkan suspend itu ketegangan jadi satu dua orang berlarian yang lain pasti akan ikut itu yang namanya psikologi crowd yang pasti akan bertumpuk disana semakin kepanikan itu dipicu oleh semakin orang mendekati jalan keluar cari jalan keluar dan gak ada semacam ya musik polisi bilang tenang semuanya ini gas air mata bisa kami kendalikan kan supporter kami kendalikan gak ada tuh announcing semacam itu jadi memang semua video itu mengarah pada kelakuan aparat sekarang orang lagi aparat itu kan di lapangan perintahnya dari mana persiapannya tidak sempurna berarti jadi itu yang mesti diperiksa tapi Pak Siki juga mungkin udah lelah gitu sehingga orang menganggap sekaligus aja dorong Siki untuk mengundurkan diri karena ketidakmampuan jadi penunggang-penunggang gelap juga main disitu dalam buaya memanfaatkan isu malang ini untuk kepentingan suksesnya di kepolisian misalnya itu artinya semua soal artinya bertumpu pada upaya untuk dongkel-mendongkel pejabat kan padahal memang kita butuh ada pertanggung jawaban pertanggung jawaban itu yang paling tinggi tentu Pak Siki ya ya nah ini saya kira berkaitan dengan dongkel-mendongkel itu itu yang menarik adalah temuan kontras nih Bung Rokia kontras menyatakan begitu bahwa agak ada menurut dia ada kejanggalan kenapa terjadi mobilisasi aparat itu pertengahan babak kedua jadi artinya menjelang kalau pertengahan babak kedua itu kan menjelang pertandingan berakhir dan saya kira kan gak ada urgensinya ada ketegangan karena ini semacam pesak suarga orang namanya ini yang nonton cuma cuman aremani aja tidak ada tidak ada persebaya menurut saya ini kontras menyampaikan hal ini juga pasti akan menuntun kita kepada satu apa ya satu fakta baru gitu yang mungkin justru di luar itu di luar urusan sepak bola urusan politik urusan di train saya sering juga bercerama di situ untuk do think the unthinkable pikirkan apa yang tidak terpikirkan orang kan memang kontras di awal reformasi kan dimaksudkan supaya lakukan investigasi di luar pakem yang resmi jadi mental itu terbawa pada kontras seperti ini dan kontras paham bahwa ada variable yang non olahraga di dalam peristiwa itu karena ada aparat di situ lalu mulai jadi kepekaan kontras mulai dia mulai curiga kok ada penambahan aparat ada penggerahan ada mungkin juga dia bisa bikin peta bahwa gerak-geri aparat itu dipersiapkan untuk menembakkan kas air mata jadi memang itu sifat investigasi dari kontras jadi orang juga berterima kasih lah karena ada poin itu kan selain Komnas HAM yang melihat soal korban tapi kontras terlaki untuk melihat proses awal terjadinya kekerasan itu metodologinya memang begitu itu kontras karena sampai sekarang kan kita sampai sekarang tetap saja agak sulit kita mendapat reasoning dibalik pengerahan pasukan dengan kas air mata tadi itu ya kan dengan mudah kita tahu itu arema ditonton oleh arema gampangnya begitu kan lalu kenapa mesti ada penambahan petugas atau bahkan kan lebih aman sebetulnya kan petungannya udah cukup lain kalau itu sporter yang di blok kiri itu berhadapan dengan blok kanan yang utara sama selatan itu ledek-ledek kan itu intinya kan jadi mengamankan pemain persebaya udah cukup mengamankan 2-3 orang arema udah cukup sehingga kan bisa dicengah dengan sebetulnya kalau kita bikin modeling di awal persiapan kan kita tahu ini mudah sekali itu di atas jadi gak ada gas air mata satu kaleng pun yang sebetulnya boleh dibawa ke dalam jadi memang seolah-olah kok dipersiapkan ya gas air mata itu jadi fungsinya apa sebetulnya gas air mata itu oh gak ada supporter kontra supporter emosi memang ada tapi kan emosi itu ya kecewa aja bukan marah pada supporter lawannya kan ya ya saya kira nanti karena ini banyak sekali organisasi-organisasi yang turun bukan hanya bukan hanya dalam negeri di dalam negeri pusat perhatian sekarang kanjuruan menjadi pusat perhatian tapi dunia juga menjadikan kanjuruan itu sebagai sebuah pusat perhatian juga saya kira gak perlu kaget nanti kalau kita tiba-tiba mendapatkan sesuatu faktor di luar soal-soal sewa bola dalam soal kanjuruan misalnya Pak Jokowi lihat poster yang di muncul polisi Indonesia membunuh 100 orang kan itu udah disebut pembunuhan bahkan genosida dianggap begitu kan itu gak mungkin sekedar ditangani dengan 2-3 orang yang diproses atau kepolisiannya kapolres segala macam jadi pertanggung jawaban pertama adalah kepekaan pemerintah untuk mengerti bahwa peristiwa ini sudah dicatat di dunia sebagai satu peristiwa yang betul-betul menggetarkan dan membuat orang kok gak masuk akal pertandingan yang seenteng itu membawa korban 120 atau sekarang 131 orang dan data itu mungkin bertambah terus jadi kecepatan kita untuk merespons peristiwa itu ditentukan oleh kepekaan kita berhadapan dengan publik internasional publik dalam negeri mungkin bisa di hipnotis dengan segala macam segokan headline tapi publik luar negeri tetap menyeroti itu dalam kerangka sportivitas apalagi kan sejak berapa hari yang lalu beredar video dari Kapolres Malang yang sudah dicopot lebih duluan dan direction dia jelas tidak boleh melakukan dengan membuat senjata-senjata dan ketidakan yang bersifat eksersif dia gak boleh eksersif tidak boleh dilakukan sepatu itu jadi orang kemudian bercuriga dikaitkan dengan dengan yang disebutkan oleh kontras tadi ada mobilisasi aparat menjelang pertengahan pertandingan kedua apa maksudnya apakah ini ada pasukan di luar komando yang harusnya menjadi itu kan tamu jawab wilayah dari seorang Kapolres Malang ya itu yang itu itu variable yang sangat pekat seandainya ditemukan bahwa ada pasukan yang tidak mengikuti prosedur tiba-tiba orang bertanya itu komando siapa kalau begitu lalu timbul pertanyaan lebih panjang lagi dalam rangka apa ada semacam pembangkangan dalam upaya apa lalu orang hubungkan dengan rebut-merebut kursi atau potensi pendongkelan Kapolri ada yang bersiap-siap mungkin udah gak sabar untuk jadi Kapolri jadi semua itu kan jadi absurd sebetulnya karena gak ada kejelasan kejelasan sebetulnya bisa dicapai tapi ditutup-tutupi justru menimbulkan kecurigaan makin panjang buat di belakang Malang itu ada politik istana misalnya atau ada politik partai yang menghendaki suksesi Kapolri jadi jaminan kita untuk percaya pada keterangan pemerintah hilang justru karena makin lama makin absurd keterangan pemerintah kan yang paling ajaib ngapain Pak Jokowi tiba-tiba mesti cari pembenaran melalui FIFA itu juga dan melalui Erick Tohir dan semua orang mulai menilai ini uang apa-apa itu apakah FIFA masih bisa belum berubah bisa disogok untuk memanipulasi data kan itu semua jadi sebaiknya ya Pak Sigit aja satu orang datang cepat-cepat untuk katakan apa yang terjadi lalu dinilai Pak Sigit jujur apa enggak dan itu yang akan melegakan publik jadi kontrol damage control ini yang diperlukan dan itu mesti datang dari kejujuran karena ada batin yang terluka ini bukan suara orang misalnya oh ini kalah judi pertaruhan angka enggak ini udah menyangkut harga diri dari penonton yang merasa kok dipojokkan itu intinya kan yes oke baik terima kasih Bang Roki ini saya kira investigasi di luar tim resmi juga banyak sekali yang masih berlakukan itu dan akan muncul berbagai fakta-fakta baru dan saya kira ini benar seperti yang Anda katakan harusnya pemerintah dengan lebih baik jujur terbuka membalak bukan menjadikan pengalian isu dengan menggunakan berbagai cara termasuk menekan opini publik terus kemudian juga menggunakan FIFA dan sebagainya ya karena itu jujur lah dalam semua hal apalagi dalam soal politik jujur itu artinya mulai dari titik batin yang bersih yaitu 0% yes 0% thank you Bang Roki ya thank you okay selamat menikmati